Saatnya kita bahas lagi kelebihan dan kekurangan smartphone Kelihatan banyak dari kalian yang minat banget dengan video ini ya Yang dimana video ini langsung ngebahas poin plus minusnya smartphone Apakah akan layak dibeli? Dan pastinya kalian harus nonton sampai habis sebelum kalian putuskan beli atau tidak Kali ini yang kita bahas adalah Samsung Galaxy A22 LTE Kenapa gue sebut LTE ya? Karena ada 2 versi, LTE dan 5G Keduanya punya perbedaan yang cukup banyak Jadi saat beli harus tau ya apakah perlu 5G atau tidak Biasanya yang 5G itu harganya lebih mahal daripada LTE Tapi LTE speknya lebih tinggi Harga resmi Samsung Galaxy A22 LTE ini adalah Rp 2.999.000 Dan kalian bisa cari biasanya di marketplace ada yang jual lebih murah ya Rp 2.850 lah, kira-kira ya beda dikit sih Nah unit Samsung A22 yang kita bahas adalah yang RAM 6GB storage 128GB warna hitam Sebelum kita mulai, yuk kita cek dulu RAM dan storage sebelum di install apapun Langsung unbox ya Nah RAM yang terpakai adalah 2.1GB dari 6GB Sedangkan storage yang terpakai adalah 23.8GB dari 128GB Ya masih banyak sih sisanya Yuk langsung saja kita bahas kelebihan dan kekurangan Samsung A22 LTE Kita mulai dari kelebihannya Kelebihan yang pertama adalah display Samsung sih kita tidak ragukan lagi ya displaynya Samsung A22 hadir dengan 6.4 inci Super AMOLED HD Plus dengan refresh rate 90Hz Tampilannya hitam, benar-benar pekat ya hitamnya, enak dilihat Warnanya ini manjain mata Reverse rate 90Hz, smooth banget Swipe kiri kanan atas bawah, terasa sih gerakannya Dan juga sudah ada always on display Cuman ya hanya kenapa ya fingerprint sensor di samping side fingerprint Padahal bisa juga di layar Apakah letak sensor fingerprint jadi kekurangan ya? Enggak juga sih, gue rasa nyaman juga kalau sensor fingerprint berada di bodi samping Dan tumben aja ya, 2 jutaan bisa dapetin AMOLED 90Hz di Samsung Lanjut kelebihan yang kedua adalah Chipset Mediatek Helio G80 dengan RAM 6GB, storage 128GB Chipsetnya ini menurut gue di 2 jutaan Samsung ini sudah cukup baik Buat main game PUBG ini juga lancar saja Grafik yang bisa didapatkan HD High Smooth Ultra Lumayan banget sih, bisa main di 40fps Gue coba main dan jarang drop, stabil saja Ya sekali-sekali memang bisa sih frame drop, tapi termasuk jarang Main Mobile Legends, grafik yang didapatkan juga lumayan Bisa main lama juga ya dengan baterainya yang besar Kalau buat main game berat, smartphone 2 jutaan gini Ya bisa sih, tapi ya jangan harap mulus banget ya Nah, Antutu benchmark yang bisa dihasilkan adalah 230.000 poin lebih dengan CPU 66.000 dan GPU 50.000an Kalau hanya buat aktivitas sehari-hari, TikTok, Instagram, Facebook, nonton Youtube, Netflix itu sudah bisa banget Tidak akan ada masalah guys RAM dan storage itu cukup banget Lanjut ke kelebihan yang ketiga Nah yang ketiga ini adalah 48MP quad camera dengan OIS 2 jutaan sudah OIS, ini sih jarang banget ya Tapi Samsung dengan seri A22 ini bisa ngasih OIS itu benar-benar kelebihan Nah buat foto, video, OIS itu penting banget menurut gue Apalagi saat kurang cahaya ya Biar tangkapan tetap tajam dan tidak goyang Kalau untuk quad kameranya, 48MP kamera utama 8MP ultrawide, 2MP deep, dan 2MP makro Kamera depan adalah 13MP Hasil rekaman video 1080p 30fps lumayan juga Normal nggak sih spek kameranya di harga 2 jutaan gini? Yang nggak normal itu kita dikasih OIS kan? Benar nggak? Mantep Guys, ini hasil rekaman dari Samsung Galaxy A22 LTE Dan ini gue jalan biasa, terasa ya dia lebih stabil Kalau tidak ada OIS ini udah guncang banget guys Mantep sih hasilnya Kalau ini hasil rekaman kamera depannya Samsung Galaxy A22 LTE Gimana guys hasilnya? Hmm, not bad sih ya Kelibahan yang keempat adalah baterai 5000 mAh Menurut gue, baterai Samsung A22 ini Kalau ngasih 4000-an Sebenarnya sih masih wajar sih Karena kalau memang mau baterai lebih besar Kan ada Samsung seri M Tapi A22 ini tetap ditenagai baterai 5000 mAh Dengan bodi yang cukup tipis dan juga ringan Malahan di A22 5G itu lebih berat lagi guys Itu di 4 kelebihan Samsung A22 LTE ini Sebelum kita ke kekurangannya Yang menjadi hal wajar di Samsung A22 LTE ini adalah Desainnya simple Kalau desain itu susah dibilang ya Ada yang senang dengan simple Ada juga senang dengan desain yang baru Segar, fresh Kalau tidak baru rasanya ada yang kurang Nah kemudian slot SIM smartphone ini Sudah dedicated yang bisa expand memory sampai 1TB Kemudian konektor charging type C Dan ada lubang audio Terus, belum ada NFC 2 jutaan, oke lah Nggak ada NFC Dan gue masih bisa terima kok ya Sesuai dengan harganya Kemudian lanjut sensornya lengkap semua Sekarang, yang menjadi kekurangan smartphone ini Oke, kita mulai ya Yang pertama, menurut gue adalah Resolusi display-nya masih HD+. Bagian ini sayang banget Kalau dia pakai FHD+, itu udah mantep banget Tapi balik lagi ya ke masing-masing HD+, itu bisa saja lebih irit daya Kinerjanya lebih ringan Ya, ada positifnya juga lah sebenarnya Tergantung kalian Yang kedua adalah charging 15W Untuk poin ini menurut kalian Cukup nggak sih buat fast charging-nya? Kalau isi penuh sekitar 2 jam lebih lah ya Seharusnya 5000 mAh isi 2 jam lebih sih Ya, oke sih Tapi balik lagi ya Kalau smartphone 2 jutaan Samsung bisa ngasih 25W itu lebih cakep lagi guys Itu, mantep Nah, itu saja sih kekurangan Samsung A22 LTE ini menurut gue ya Yang lainnya user interface-nya Samsung Galaxy A22 ini One UI Core 3.1 Base Android 11 Yang selalu gue jadikan kelebihan di Samsung UI-nya Overall, itu dia kelebihan dan kekurangan Samsung Galaxy A22 LTE Kalau dibandingkan dengan A22 5G ko Ya, disini sih tergantung ya keperluan masing-masing Apakah memang perlu 5G? Tapi gue rasa 5G itu nggak akan begitu cepat nyebar ke seluruh Indonesia Buat ibu kota sendiri saja belum merata ya Belum ada kabar kapan akan bisa rata di seluruh Indonesia Jangan-jangan sebentar lagi sudah ada 6G guys Ya, siapa tahu kan Jadi, saran gue Nggak perlu nunggu sih sebenarnya Karena smartphone 5G harganya juga lebih mahal Makanya sekarang brand ngeluarin 2 varian 4G atau 5G Tinggal kita pilih Yaudah, segitu saja buat pembahasan kali ini Mantapkan hati kalian buat beli atau tidak Tergantung kalian juga ya Kurang lebih semoga video ini membantu kalian lah Kalau ingin gue bahas video kelebihan dan kekurangan smartphone terus Like video ini, komen, dan share Jangan lupa subscribe Yaudah, kita jumpa lagi video berikutnya Yuk